Pemirsa jenazah pengusaha korban penembakan di Kelapa Gading, Jakarta Utara disemayamkan di rumah duka di Peluit, Jakarta Utara. Keluarga berharap pelaku penembakan segera ditangkap. Jenazah Sugiyanto disemayamkan di rumah duka Grand Haven, Peluit, Jakarta Utara. Keluarga dan rekan-rekan berdatangan untuk melayat pengusaha jasa ekspedisi muatan kapal laut ini. Pengusaha yang tewas ditembak orang tidak dikenal di Komplek Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara ini dikenal sebagai pribadi yang baik dan juga ramah. Keluarga berharap polisi segera menangkap dan mengungkap penembakan terhadap pengusaha ini. Menurut rencana, alam arhum akan dimakamkan pada minggu mendatang. Ya, pemirsa Sugiyanto tewas dengan luka tembakan. Polisi masih memeriksa delapan saksi serta rekam CCTV untuk mengungkap pelaku. Polisi terus memburu pelaku penembakan seorang pengusaha di bidang pelayaran yang tewas di Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hingga Jumat siang, polisi telah menggali keterangan dari delapan orang saksi, diantaranya pihak keluarga, untuk mengetahui motif penembakan. Rekaman kamera pengawas di lokasi yang berhasil merekam perisio penembakan juga terus didalami oleh pihak kepolisian untuk mengungkap pelaku. Dari hasil visum korban ditemukan terdapat lima luka tembakan yang menyebabkan korban meninggal di tempat. Visum di Rumah Sakit Keramat Jati, hasil yang kami temukan ternyata ada lima tembakan. Juga pagi tadi sudah melakukan olah TKP, ditemukan lagi satu selongsong, jadi lima selongsong juga, lumayan selongsong peluru. Jadi ada lima kali tembakan. Yang tiga itu mengenai dada, ada satu bahkan tembus, dari belakang tembus ke depan. Dari rekaman kamera pengawas serta selongsong peluru ditemukan, polisi juga melakukan uji balistik untuk mengetahui jadi senjata yang digunakan pelaku untuk menembak korban. Tim Liputan Anyus melaporkan.